Halo Sobat Maners, jumpa lagi di Chris Speak Crypto Ya, seperti yang Sobat Maners tau, di video sebelumnya gue bahas Dimana pasar crypto tuh Pasar crypto dan juga coin bitcoin tuh jatuh Ya, masih jatuh juga sih Perlu gue bikin video ini juga, jadi sepertinya kita belum selesai ya Dari proses jatuh-jatuh Tapi, yaudah lah, yang terjadi biarlah terjadi Di video kali ini gue mau coba kita bahas di luar Yang namanya mining rig dulu Gue mau bahas yang namanya, yang memulai ini semua Yaitu bitcoin Setidaknya bukan fundamental bitcoin yang mau gue bahas Karena yang mau gue bahas itu mendasarkan buku ini Bitcoin Billionaires Bitcoin Billionaires Dari ceritanya Ben Mesrich Semoga gue sebut namanya bener ya Untuk Ben Mesrich, mungkin Dia ini pengarang yang cukup terkenal ya Kalau misalnya kalian pernah nonton film-film yang kayak The Social Network Itu juga berdasarkan dari karangan buku dia Dan kali ini gue mau baca yang kalian Lebih menceritakan lah Awal mula dari besarnya bitcoin Jadi, udah gue cukup Apa, udah gue rangkum ya, udah gue catat Jadi buku ini gue baca tahun lalu sebelum gue mau mulai mining Dan gue mau coba bahas nih Kalian buku ini apa Biar kalian mendapatkan sebuah pandangan baru Dari Apa sih tuh bitcoin besarnya dari mana Nah, itu yang diceritakan Yang diceritakan sama buku ini Oke, gue langsung aja mulai pertama-tama kayak Gue sendiri tau bitcoin waktu tahun 2009 Pas masih sekolah Gue masih, gue kayak pernah denger bitcoin Dan seperti orang-orang pada umumnya Gue merasa itu kayak hal yang kayak Ah, bohong lah Oke, gue masih kayak skeptical gitu Tapi, kalau bisa kita lihat lagi 2009 juga Kita mau beli di mana ya Koin-koin bitcoin ini gitu loh Dia yang mulai Tapi, waktu itu juga belum terlalu meledak gitu loh Gue pun mendengar bitcoin itu pun Juga masih dari temen gue Kayak, eh bro gitu Ada nih coin Nah, coin digital Dan, ya pasti skeptical lah Mana mungkin sih ada coin digital Dan Pass forward ya Kita pas cepat ke tahun 2022 Terutama di tahun 2021 Di mana Bitcoin Ada nilai tertinggi ya Di 64.000 dolar Dan orang-orang mulai menggila Beli sana sini Beli sana sini Ya kan Nah, disini semua itu ada asal mulanya Jadi Berdasarkan buku ini Ya, berdasarkan Buku yang udah gue baca ini Semuanya itu Bisa dibilang Gak 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 melulu Gak sebenernya Gak bener-bener dari Buku ini sih ya Tapi, sediakan berdasarkan Dari buku ini Itu ada Seseorang gitu ya Yang bernama Winklevoss Brother Ya, jadi Winklevoss Brother ini tuh Dulu Itu dia tuh ada Kasus lah Sama Facebook Dia ada kasus Sama Mark Zuckerberg Merasa dia tuh Pemilik ide Facebook Ya kan Dan dia nuntut gitu Mark Zuckerberg Kayak itu ide gue Itu ide gue Tolong dong Lu fair Ya, setidaknya Berdasarkan buku ini Mark Zuckerberg itu Akhirnya bayar Winklevoss Brother Jadi kayak mereka tuh Gak sampai ke meja hijau Gak sampai ke pengadilan Mereka cuma sampai ke Mediasi doang Dan Mark Zuckerberg Setuju Untuk membayar Winklevoss Brother Di saat Semua pengacara Winklevoss Brother ini Mintanya cash Si Winklevoss Brother Sendiri Itu meminta Untuk dikasih Saham Facebook Gitu Initial offeringnya Facebook Jadi begitu Facebook Melakukan IPO Dia minta Gue minta bagian gue Gitu Dan Ternyata memang Begitu mereka Mintanya saham ya Biarpun Mereka banyak Dapet cacian Maki Dari pada Pengacara mereka Yang mengatakan mereka tuh Bodoh Justru itu adalah Penghasilan Terbesar mereka Mereka tuh Berhasil Menghasilkan uang Sedemikian jumlahnya Yang cukup besar Dari Saham Facebook Jadi begitu Itu public Begitu Saham Facebook public Itu langsung dijual Sama Winklevoss Brother Dan mereka tuh Mendapatkan Wah Luar biasa ya Kekayaan Nah Dari situ Winklevoss Brother tuh Bukan tipe-tipe Yang kayak Oh yaudahlah Gue punya Uang banyak Gue hidup santanya Gue pensiun Udah cukup Pada waktu Mereka masih muda ya Waktu mereka umurnya Masih sekitar 25 Atau 26 Nah Mereka tuh Karena mereka Nggak mau settle Mereka nggak mau Hidup mereka Nyantai-nyantai aja Mereka Itu Mencoba Membuat Startup lagi Gitu Di Amerika kan Cukup terkenal ya Silicon Valley Terutama Orang-orang bikin Startup-startup Bagus Ya mungkin berhasil Mungkin juga Nggak berhasil Tapi mereka tuh Karena uang mereka Sangat banyak Mereka tuh menjadi Angel investor Nah Tetapi Karena Facebook tuh Sangat besar ya Pengaruhnya Jadi tuh Tidak ada yang mau menerima Uangnya Winklevoss Brother Mereka tuh Nggak ada yang mau Diinvestin sama Winklevoss Kayak Kalau misalnya mereka terima Mereka tuh Merasa mereka udah Nggak punya masa depan lagi Di Dunia startup Di dunia tech Teknologinya Di Silicon Valley Jadi Winklevoss Brother Kebingungan Gitu loh Waduh Gue punya uang banyak Tapi gue nggak tau Duit gue Gue mau kemanain Hingga akhirnya Dia ketemu sama seseorang Yang memperkenalkan Winklevoss Brother ini Itu Sebuah Mata uang digital Dan itu yang dinamakan Bitcoin Ya Itu sih Kayak dia Mereka ketemu yang namanya Charlie Charlie Sim Charlie Sim Dia kasih tau Kalau misalnya Ini Bitcoin nih Ada sebuah mata uang Namanya Bitcoin Ini tuh memang Sekarang value-nya ya Nilainya waktu itu Masih sangat kecil Bahkan nggak ada Nggak ada satu dolar Cuma berapa sen doang Mau nggak nih Lu coba Bantu gue untuk Membesarkan nama Bitcoin Gitu loh Kata si Charlie Sim Di Amerika Setidaknya Membesarkan nama gue Di Amerika Membesarkan nama Bitcoin Biarpun Charlie Sim sendiri Waktu dia menerima Email Tentang mata uang digital Dia sendiri pun skeptis Si Charlie ini Gitu Dia juga merasa Masa sih Ada mata uang digital Gitu Ada value-nya Dan nggak bisa di-hack Nggak bisa di-retas Sama siapa-siapa Gitu kan Nah ya Bener aja Bener aja Winklevoss akhirnya Bantuin Dan kayak Orang-orang itu Bertanya-tanya gitu loh Gimana sih Cara Bitcoin itu bekerja Jadi Winklevoss brother sendiri Itu menerima Sejumlah Bitcoin Jadi kalau misalnya kalian lihat nih Siapa pemilik Bitcoin Terbanyak Siapa aja Salah satunya adalah Winklevoss brother Karena mereka itu termasuk Orang yang Memasuki pertama gitu Masuki ke dunia Bitcoin Baru setelah itu Mungkin kalian bisa lihat ya Perusahaan besar Kayak Micro Strategi Dan juga kalian mungkin tahu Negara El Salvador Juga dia kan Adopsi Bitcoin ya Sebagai legal tender Di negara Jadi sekarang sudah banyak Tapi salah satunya Kalau dulu itu adalah Winklevoss brother Nah ya Si Winklevoss brother itu Dia kesana kemari gitu Dia itu meyakinkan Orang-orang bahwa Bitcoin Itu adalah masa depan Dia Dia ke Bank of America Atau dia ketemu Sama yang punya America Airlines Dia kesana kemari gitu loh Nah hingga Waktu tak lebih tepatnya Waktu 22 Mei 2010 Seseorang Programmer Ya Seorang programmer Ya Dengan nama Laszlo Dia itu Melakukan Deal Deal-dealan lah Di Semacam forum terbuka gitu Dia kasih tau Gue punya 10 ribu Bitcoin Gue bener-bener pengen 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 banget ini Ini digunakan gitu loh Gimana nih Sampai akhirnya terjadi Transaksi pertama Bitcoin Yang bener-bener Menjadikan Bitcoin itu Nilai tukar Yaitu dia menukar 10 ribu Bitcoin dia Dengan 2 Pizza gede Cuma 2 pizza Lalu Ditukar dengan 10 ribu coin Habis itu dia post Dia bilang Gue berhasil Tukar 10 ribu Bitcoin gue Dengan 2 pizza Ya mungkin ini cerita yang udah cukup umum Tetapi yang mesti kalian tau adalah Transaksi pizza itu harus terjadi Jadi Orang-orang tau Gitu loh Jadi disitu tuh ada value Bahwa Bitcoin itu bisa dijadikan Sebagai alat tukar Oke Bisa dijadikan alat tukar Sehingga pada saat itu Nilai Bitcoin pun naik Ya masih belum sampai 1 dolar sih Masih berapa sen Sekitar 0,00025 Kalau gue gak salah 25 dolar 0,00025 dolar Jadi kan belum ada 1 dolar tuh Masih berapa sen doang Tapi tetapnya itu Bikin nilai Bitcoin tuh Naik Gitu loh Nah Lalu berita yang Mengejutkan lagi Jadi Winklevoss Berada itu juga Selain menyakitkan orang-orang Lalu terjadilah Cyprus Jadi ada negara Cyprus Di Eropa Itu Mengalami kebangkrutan Dan Bangkrutnya Dengan hutang yang sangat banyak Hutang yang luar biasa Gitu loh Sehingga European Union Atau EU Atau EU Itu dia kayak Kasih Semacung kayak Oke Negara lu Lu mau gak Negara lu keluar dari Dari ini Dari hutang Hutang yang bikin negara lu Bangkrut ini Gue kasih pinjam Tapi dengan syarat bahwa Gue minta Jaminan Dan Dia minta jaminannya Sekitar 400 ribu Gitu loh 400 ribu dolar Dan Langsung aja Itu disetujuin Sama orang-orang Di Cyprus Waktu itu Bukan orang-orang ya Lebih tepatnya Pemerintahan di Cyprus Gitu Memberikan Yaudah tolong Keluarin kita dari hutang Tanpa sebenarnya Kalau Kita boleh ngomong ya Ini gak mikirin Rakyatnya gitu loh Ceritanya ya Waktu itu Dia gak mikirin tuh Tadatangan Boom Bang semua gak bisa Gak bisa Diambil Uangnya oleh Rakyatnya nih Jadi Jadi siapapun yang punya Uang di banknya Yang nilainya 100 ribu dolar Waktu itu Wajib disetor ke Negara Dan orang-orang itu Gak bisa menarik uangnya Dari bank Dan Dari situ adalah Sebenarnya Sebagai pusat Sebagai titik Dimana orang-orang tuh Mulai Menyadari bahwa Oke Gue simpan uang gue di bank Ternyata gak aman Gue bisa aja Gak narik Duit gue di bank Gue harus simpan kemana Dan disitulah Winklevoss Waktu itu Langsung kayak Oh ya ampun Bitcoin itu Udah lebih dari Lebih dari Sekedar Startup Ini tuh udah Bukan startup Ini tuh Adalah sebuah Security lah Sebuah keamanan Menurut Winklevoss Jadi dia tuh Semakin gencer Dia semakin Dia semakin Pakai gitu loh Kayak Kasus ini gitu Cyprus tuh dipakai Kasusnya Lu mau Suatu hari Lu gak bisa tarik lagi Uang dari bank Dan lu gak bisa Apa-apa Gitu loh Dan memang benar Jadi sejak kejadiannya Cyprus Langsung banyak banget Itu orang-orang yang kayak Yaudah lah Gue harus simpan duit Dimana Duit itu adalah Kendalinya gue sendiri Dan Dan Bitcoin menjawab itu Dan bener aja Langsung aja masalah Masalah itu tuh Langsung menjadi pusat Dimana orang-orang tuh Memulai membeli Bitcoin Dan dari situ Nila Bitcoin mulai naik Gitu loh Dan Kali ini Naiknya tuh udah mulai signifikan Bahkan naiknya waktu itu Udah sampai 100 dolar Jadi memang Kenaikannya luar Luar biasa ya Jadi orang-orang tuh mulai Membeli Bitcoin Tetapi Tidak luput juga ya Jadi di buku ini juga Diceritakan Dimana tuh Sebenernya tuh Diceritakan juga Dimana ceritanya Ada Seseorang tuh Kayak Jadi itu dulu tuh Kalau misalnya kita mau beli Bitcoin ya Mungkin ini di Amerika Gue gak tau sih Gue gak gitu cari tau ya Kalau seandainya Kita orang biasa Seandainya mau beli Bitcoin Gimana Tapi waktu itu di Amerika tuh Ada yang namanya semacam website MT-GOX MT-GOX Gitu MT-GOX Dia tuh bisa beli Bitcoin Tetapi Waktu itu juga Cuma itu doang Dan Pernah sekali terjadi ceritanya Servernya down Pas servernya down Orang-orang udah gak bisa Ngapain-ngapain lagi Karena Karena itu tempat trade Itu tempat trading Terjadi trading Sehingga Orang-orang juga gak bisa Tarik Bitcoin mereka Dan itu cukup membuat Frustasi gitu loh Tapi itu sebenarnya Cuma terjadi Sehari doang Besok aja sih bisa lagi Dan ternyata memang Servernya tuh terlalu penuh Kaget gitu loh Kayak Oh banyak gitu loh Tiba-tiba peminat Bitcoin Jadi Berhubung exchange-nya Cuma satu Jadi Dan di Serbu gitu ya Sama banyak orang lah Diserbu sama banyak orang Jadi Tiba-tiba melambat lah Nah baru Dia nambah server Tapi sekarang Kalau bisa kalian cari ya MT Gox itu udah Pernah kena hack Jadi Pernah kecolongan juga Dan akhirnya Website itu udah tutup Udah gak ada lagi Nah disini sih Nah selalu Nah si Pat Winklevoss brother Sekarang gimana nih Si Winklevoss itu Sekarang itu Sejak Sejak dia itu Udah kurang percaya nih Sama si Orang yang pertama kali Mempertengalkan dia Bitcoin Dan kebetulan Dia udah bisa Sendiri gitu Dia akhirnya Membangun sebuah startup Yang bernama Gemini Mungkin kalian pernah lihat tuh Gemini Gemini itu adalah startup Yang memperjualbelikan Bitcoin Di Amerika Mungkin kalau misalnya disini Mungkin kalian juga bisa sih Berhubung sekarang kan Sudah transaksi apa Lewat blockchain ya Jadi Kalian buka disitu pun bisa Mungkin tapi Gak bisa ya Gak bisanya karena Disitu butuh ID gitu loh Sama kayak disini Kita juga butuh KTP Sekalanya untuk daftar Mungkin disitu juga butuh Nah tetapi balik lagi ya Semuanya Dia udah Jadi berusaha Berkontribusi di dunia Bitcoin Dengan membuat aplikasi Startup Gemini Dimana orang tuh Biar bisa lebih mudah Jual beli Coin Gitu loh Apapun coinnya Nah Udah gitu aja sih Sobat miners itu Bisa dibilang Awal mula Dimana tuh Bitcoin tuh bisa Meledak gitu loh Jadi disini Key pointnya adalah Beli pizza 10 ribu Bitcoin Disitu nilainya mulai naik Lalu kebangkrutan Negara Cyprus Dimana langsung orang-orang Mencari aset yang aman Untuk Mereka Store Duit mereka gitu loh Deposit Duit mereka yang aman Itu dimana Yang gak bisa di Apa-apain sama orang lain Gitu loh Selain diri dia sendiri Gitu loh Paling gitu aja Sobat miners Thank you banget Yang udah nonton reaksi gue Terhadap pasar Wah ini sih luar biasa banget Ya pasar Jadi Mending kita off aja dulu Dari market Mendingan gak usah liat market dulu Matiin aja dulu Market-marketnya Semua Yang penting kita sehat Ya Semi ticek Jangan sampai kita Stress Gara-gara ini ya Yang namanya badai Semua pasti berlalu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you yang udah subscribe Thank you yang udah like Bye bye miners